Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Lintas Banua kembali ke hadapan Anda. Budaya unik yang masih dipertahankan warga Batu Ampar dalam memberiakan malam-malam terakhir Ramadan adalah tradisi badamaran yakni memasang penerangan di depan rumah. Guna menghidupkan dan menggairahkan kembali tradisi badamaran, pemerintah Kota Bancar Baru melalui Ginas Pariwisata mengelar festival badamaran yang dibuka secara resmi oleh wali kota Nazmi Adani di pendok kesantren Alpati Walimdat Desa Batu Ampar. Tradisi ini dahulunya menggunakan damar sejenis getah resin yang mudah terbakar. Namun karena damar sekarang sukar didapatkan, maka warga kebanyakan menggantinya dengan minyak tanah. Penerangan ini disusun sedemikian rupa di depan rumah warga dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar seperti bambu, botol, dan kayu. Kebiasaan menyalakan lampu pada saat malam di bulan Ramadan merupakan budaya yang turun-temurun di dalam masyarakat Banjar. Dan tahun ini merupakan gelaran festival yang kedua kalinya dilaksanakan. Dengan harapan dapat menjadi salah satu destinal siwisata Kota Bancar Baru di bulan yang penuh rahmat ini. Nah kita malam hari ini mencoba menggali budaya Banjar yang dulu dan setiap tahun itu dilaksanakan menjelang malam salikuran yaitu Badamaran. Tadi juga diisi dengan penampilan kuntau, tradisi Banjar, dan kuliner yang disiapkan juga kuansanya Banjar-Banar gitu. Mudah-mudahan ini bagian dari kita mengangkat ada budaya yang masih dipertahankan di Banjar Baru. Dan ini kita jual sebagai bagian dari event-event wisata di Banjar Baru. Untuk tahun-tahun ke depan kita berharap ini bisa lagi lebih meluas tidak hanya di Kecamatan Cepakat saja, tetapi juga kepada keluarga-keluarga lainnya. Karena ini memang sebuah tradisi masyarakat Banjar yang sudah mulai hilang, kami ingin tradisi ini kembali muncul dan dimulai dari Batu Ampar ini. Dan ingat masa lalu itu kita masih kecil, selalu menunggu malam salikuran, malam 21, 23, 25 sampai lebaran. Nah itu ternyata intinya itu kita menunggu malam seribu bulan sampai Tuhan Kadar, dan dibalik makna itu bahwa kita untuk memakmurkan Ramadan, dulu orang-orang tua kita mengajarkan kita untuk kita pernah menyambut dengan gembira malamnya kita masing-masing beribadah. Mudah-mudahan semua yang ada di Kota Banjar Baru dengan kerabat seperti ini mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan adat-adat. Festival Badamaran ini akan dinilai oleh Dinas Pariwisata Kota Banjar Baru dan Dewan Kesenian Kota Banjar Baru terhadap masing-masing kelurahan yang menyiapkan sejumlah titik dengan kriteria penilaian meliputi kreativitas dan seni. Ahmad Ramadhani, Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.